Sejumlah benda-benda kuno yang diduga peninggalan dari masa dinasti Ming dan dinasti Tang baru saja ditemukan di Kabupaten Trenggaleng. Benda-benda tersebut berupa perhiasan, perabot rumah tangga, dan koin kuno serta benda lain khas Tionghoa. Area persawahan Dusunjati Desa Gayam, Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggaleng, menjadi saksi bisu kehidupan etnis Tionghoa di Trenggaleng. Pasanya di lokasi tersebut telah ditemukan jejak kehidupan yang meninggalkan benda-benda kuno dan bekas pemukiman khas etnis Tionghoa. Pemilik lahan lokasi penemuan benda-benda kuno Sumono mengatakan benda-benda tersebut ditemukan pekerja saat melakukan penggalian tanah untuk pembuatan batu bata di lahan miliknya. Kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada dirinya. Benda-benda kuno tersebut berupa mangkuk, cupu, perhiasan gelang, kelintingan, berbagai uang kuno yang bertuliskan huruf Cina, Arab, dan Jawa, serta berbagai pecahan gerabah. Sedangkan di lokasi sawah juga ditemukan beberapa benda kuno berukuran besar berupa sumur dan lesung batu. Dua ribuan, dua ribuanan, tujuh. Apa saja itu, Mbak, yang ditemukan? Ya tadi, ya seperti ini, mangkuk dan sebagainya. Kendi, Mbak. Kendi itu panjangnya cucuknya dengan, apanya, kepalanya itu panjang cucuknya ini. Selain kendia apa saja, Mbak? Gelas. Gelas, cangkir, uang gobok. Itu di lokasi mana, Mbak? Ya di lokasi saya. Di sawah. Di sawah, di sawah. Menanggapi penemuan benda-benda kuno ini, kasih pelestarian sejarah tradisi dan cagar budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggaleng, Agus Prasmono mengatakan, dilihat dari ciri-ciri barangnya, benda tersebut merupakan benda pada masa dinas Timing dan dinas Titang. Milik Eknis Tionghoa di era Kerajaan Majapahit. Keramik-keramik itu berasal dari dinas Timing. Dan dinas Timing itu yang terbanyak itu pada era Majapahit. Cuma ini belum bisa kita simpulkan, kita masih perlu permintaan berlanjut. Yang jelas, dari temuan tadi digambarkan bahwa di daerah Kayam, dunia merupakan satu permukiman yang ramai. Kalau di situ sudah ada keramik Cina dan perhiasan otomatis, itu dimungkinkan besar. Sudah berhubungan dengan Cina atau mungkin di situ terdapat penduduk yang beranjut Cina. Agus Prasmono juga menambahkan berdasarkan penemuan tersebut dirinya menduga pada era Majapahit di wilayah pesisir Seratan Trenggaleng telah terjadi akulturasi dengan perantauan Cina. Hal tersebut juga dibuktikan adanya sejumlah pemakaman Cina di wilayah desa Gayang, kecamatan Panggur, serta barang-barang peninggalan sejarah. Terima kasih. Terima kasih.